buat kamu yang belum subscribe, subscribe dulu dong kita masih ke jaman lurah, masih ingat karena apa? pertama, merusak kemandangan kedua, jadi kemudian dari masyarakat di luar kalau kita dulu waktu kita lurah di sana, dianggalin binangasa, mungkin ada orang sudah di dunia, sampai buang di jalan sampai dengan kilometer sudah dipanjang, sampai panjang jalan itu akibat kita membuat DPS di jalan di Trotoan nah dengan di bongkarnya itu kita lihat sendiri, ini bahannya sudah ada kelihatan sampah di jalan, pemanahannya sudah bagus, menarik karena di situ ada RTH, ruang terbuka hijau, ada lampu-lampu nah kalau kita ingin bongkar, sekarang BP solusi dengan bongkar itu bukan berakilnya dana solusi itu motor sampah, kenapa itu motor sampah kita lihat di situ? karena itu diparkir di, dimana saja apa, palanya tahu, dibawa di situ bukan mengingat waktu langsung saja dengan terakhir untuk imbawan ke masyarakat jadi, imbawan kami kepada seluruh masyarakat kota, mari kita buang sampah pada waktunya dan bawa ke tempatnya sekarang ini sudah kurang tetap di muka rumah nanti ada petugas yang dijemput kalau tidak ada yang dijemput, silakan call ke call center Nado dan mari kita juga dalam rangka minimalisasi sampah jangan kita lagi menggunakan kemasan-kemasan plastik tapi kemana-mana, mari kita bawa tumbler pertama, safety-nya kedua, dari sisi ekonomi terlebih dan tidak lagi menimbulkan sampah oke, terakhir mungkin ada tambahan dari komunifasi dan informasi Pak Edwin pasti kita juga pasti kita juga kalau keluarga di situ marah langsung, protes lagi ya pasti sama ada yang telah bilang, oh semua mengganggu terlebih lingkungan terlebih apa itu apa itu, penapasan bang iya, iya adanya kebetulan iya, iya iya, iya, iya iya, iya, iya iya, iya, iya padahal praktisi ahli lingkungan bapak sebagai praktisi ahli lingkungan lingkungan yang baik dan seperti apa iya secara ekosistem manusia bisa hidup layak sesuai kebetulan kesehatan itu 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 lingkungan yang bersih baik ee misalnya dirumah padiah goth saja nalisi bersih tok adakan begitu atau dia buang-buang sampah di goth di suatu ada ada hujan capat-capat dilepas itu jadi seperti apa lingkungan yang memang benar-benar masyarakat anggap itu bersih yang seperti apa untuk masyarakat kita rasa bapak sebagai ahlinya supaya masyarakat lebih lebih piter dan lebih berhati-hati dengan ini masalah sampah ini memang sudah lama menjadi masalah nasional iya di seluruh seluruh dimanapun terutamanya sampah plastik ini kalau dibuang sampah ini kan bisa menutup jalur air iya salah satu yang membuat alat itu juga dari DLH ada juga dari pakar rikungan paling tidak menjawab permasalahan yang sekarang jadi viral masyarakat yaitu tentang insinerator kata kuncinya insinerator itu aman aman jadi jangan laku aman masyarakat jangan lagi ter apa ya terpotak kotak dan memprovokasi dengan apa menerima informasi jadi pemerintah tidak akan pernah melakukan program yang merugikan masyarakat oke dan mudah-mudahan ini menjawab apa yang menjadi teriduan teriduan dari masyarakat iya terima kasih terima kasih masih banyak lagi tapi mengingat waktu terima kasih terima kasih terima kasih dari inspektur dari Kepala Pola Dinas ada berapa dan juga dari juga Jelika yang pemasok mesin dan juga dari saya dan dari Akademi Kisi dan dari apa Kusrat dan Kemerintah Limpuman dan teman-teman lainnya dari masyarakat Anda yang bertanya di siarang langsung tadi kepada DLH ada jadi yang bertanya apakah sampai itu bisa dibakar hukuman itu dikatakan tidak ada yang juga menyampaikan keluhan bahwa ada sampai yang tidak diangkat tidak kalau tidak diangkat diangkatkan dan tidak komentar diinformasikan dan dan disampaikan pasti akan diangkat dan tentunya jangan jangan buang salam bukan pada jamnya saya kalau sudah jamnya sudah lewat itu dorong sana angka seperti itu iya langsung bapak langsung baru ke bapak 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 bapak